Intro Saya kaget melihat berita yang berjudul Anggota FPI di bawah umur nyatakan perang jika Prabowo kalah Berita tersebut dilansir oleh IDN Times Dalam berita tersebut dimuat pada hari Rabu tanggal 26 Juni kemarin Ketika ada demo di MK dalam rangka mendukung Prabowo Kami mau jihad disini menegakkan kebenaran sesuai arahan dari imam besar kami Kata AAG Anggota Front Pembela Islam Atau FPI Bogor Utara Yang juga merupakan pelajar kelas 2 sekolah menengah kejuruan di kota Bogor Seperti yang dilansir oleh IDN Times Orang tua saya tahu saya ke Jakarta Dipesan harus hati-hati jangan lupa sholat Doa dan makan Kata AAG Sambil terus menatap layar handphonenya Selain mengaku bahwa aksi yang ia lakukan tersebut diketahui oleh orang tuanya AAG juga mengaku bahwa mereka mengikuti demo tersebut diarahkan oleh Ketua FPI Bogor Utara Muhammad bin Farid Jumlah yang dikirim sendiri adalah 80 Tetapi yang baru sampai 20 termasuk AAG Kita sampai bubar besok akan menginap di Istiqlal Kami gak takut lapar karena ada yang sediain makanan dari FPI Bogor Utara Kata AAG Kalau Jokowi menang kita akan perang Yang hak harus dibela Yang batil harus dilawan Sambungnya Selain ada AAG Dari Banten pun ada santri dari Kobong Pesantren tradisional asal Sarena Kota Serang, Banten Sudah menginap di Jakarta sejak selasa tanggal 26 lalu Mereka mengaku diundang untuk mengikuti aksi tersebut Salah satunya adalah AP yang berusia 15 tahun Dari pengakuan si AAG tersebut Pada poin pertama saya jadi berpikir Kok bisa orang tuanya membiarkan dan justru mendukung aksi yang dilakukan oleh anaknya Sesuai arahan ketua FPI tersebut Mengapa bukan orang tuanya saja yang ikut Kalau memang mereka menganggap apa yang dilakukannya itu adalah hal yang benar Apalagi ada ungkapan siap jihad yang kita asumsikan siap mati Demi kemenangan Prabowo Karena konteksnya mereka demo di MK Supaya Jokowi kalah Nanti ketika dewasa dan anaknya gak dapat kerja Apakah orang tuanya akan menyalahkan pemerintah Sedangkan anaknya dibiarkan mengikuti hal-hal tidak produktif Melihat anak-anak tapi sudah ikut kegiatan politik tersebut Saya jadi ingat cerita sepupu saya yang kebetulan masih SMA Waktu itu dia kesel dengan temannya yang mendukung Prabowo dengan membabi buta Share berita-berita tak jelas Lalu dia bilang ke temannya tersebut Kayak kamu udah bisa milih aja Percuma juga loh kuar-kuar Saya pun ketawa dan bilang Cerdas Politik identitas yang penuh dengan caci Ujaran kebencian terkait Sara Sudah meracuni anak-anak remaja yang diharapkan mengisi kemerdekaan Dengan prestasi yang gemilang Saya rasa ini terlihat menyedihkan Usia yang minim Wawasan dan cari duit saja belum bisa Masih sangat mudah didoktrin dengan suatu keyakinan Yang benar-benar gak masuk akal Karena keyakinan tersebut tanpa bukti yang jelas Sebenarnya kalau saya secara pribadi gak kaget ketika ada anak-anak di bawah umur Mengidolakan Habib Bahar Sebab di media sosial saya sudah search dan mencoba mengamati anak-anak SMP sampai SMA di wilayah Banten dan Jawa Barat Di album foto mereka kerap ada foto Habib Bahar di sana Dari situ saya asumsikan bahwa mereka begitu mengidolakan Habib Bahar Jika melihat kenyataannya seperti ini Apakah yang bisa kita lakukan? Diam bertanda setuju dengan tindak tanduk FPI yang mengerahkan anak di bawah umur untuk demo Atau bersuara namun siap-siap dituduh sebagai anti-islam, kafir, dan lain sebagainya Bahkan siap untuk digeruduk oleh anggota dan simpatisan FPI Itu semua tergantung pilihan kita masing-masing sebagai rakyat jelata Karena saat ini pihak berwenang pun tidak ada atau belum melakukan tindakan apa-apa terkait hal seperti itu Kita bisa bayangkan jika anak-anak di Indonesia tak ada lagi yang rajin belajar sense Tetapi justru rajin demo apa yang akan terjadi dengan bangsa ini Atau bagaimana jajinya jika anak-anak sudah siap mati semua demi politik Tetapi tidak siap berlelah untuk mempelajari sense demi masa depan Indonesia yang lebih baik Di luaran sana orang sudah menciptakan robot, mencari energi terbaru, dan hendak menjelajah angkasa Tetapi di negeri kita masih sibuk dengan demo meskipun aturan sudah ada terkait sengketa pemilu Udah ah itu aja Demikian ulasan kami Kalau sahabat One Air punya tanggapan atau pendapat Jangan ragu-ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar Juga subscribe dan aktifkan belnya supaya mendapat notifikasi dari unggahan terbaru kami Sekian dan terima kasih Salam sejahtera satu Nusantara Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya